yo mas bro welcome back to bojo jadi mampu apa kabar kalian semuanya hari ini saya akan membahas sebuah motor dua tak yang sedang banyak dicari sedang meroket tinggi harganya sedang banyak diburu oleh kolektor motor itu adalah ninja ss 150 nanti akan saya bahas kenapa ninja ss ini bisa dihargai mahal pantas gak ninja ss ini dihargai selangit nanti kita akan bahas satu satu dan akan saya kasih tau faktanya bagaimana sebelumnya buat kalian yang pengen tau perbedaan ninja ss, ninja r dan juga ninja m silahkan cek video saya yang lama itu ada ada juga perbedaan antara ninja kiss versus ninja super cape juga ada di video lama saya silahkan dicari buat kalian yang masih blong blongan lah tentang ninja dua tak silahkan dilihat supaya tau sejarahnya bagaimana jadi warna ninja ss yang menurut saya pantas dihargai mahal adalah yang warna kuning yang seperti ini nah warna inilah yang menurut saya memang pantas dihargai mahal kenapa? karena warna ini muncul di kisaran tahun 2013 dan stoknya gak banyak Kawasaki hanya menyetok sedikit karena memang waktu itu warna kuning itu tidak diminati tidak laku dia diminati tapi sedikit karena pada waktu itu favoritnya adalah warna hijau kalau gak hijau ya paling merah lah kalau warna kuning ini tidak diminati di zaman itu dan sekarang karena zaman yang sudah berubah motornya juga sudah gak diproduksi lagi yang dicari adalah warna yang rare yang langka yang sedikit nah maka dari itu sekarang yang menjadi mahal adalah warna kuning jadi keterbalikannya dari zaman dulu sekarang yang dicari-cari adalah warna kuning karena stoknya sedikit dan langka kalau warna kuning ini dulu mungkin banyak yang bilang norak ya masa ninja kenceng-kenceng warnanya kuning ninja ya hijau kalau zaman dulu tapi sekarang memang yang sedang dicari adalah warna yang langka dan untuk saat ini ninja SS kuning yang kondisinya masih bagus itu di kisaran 30 jutaan ke atas kalau kondisinya masih mulus KM rendah dan lain sebagainya itu bisa 50 jutaan ke atas kalau yang NOS atau New Outstock baru tapi stok lama itu di kisaran 70 jutaan ke atas kalau masih bagus masih mulus KM rendah bahkan NOS plus dimodif dengan part-part hitdown itu bisa harganya mencapai 100 juta ke atas asalkan yang pertama suratnya lengkap plus faktur fakturnya harus ada kenapa? karena di faktur itulah warna aslinya tercantum kalau di STNK dan body itu bisa dirubah misalnya sebelumnya hijau bisa di repen ke kuning ya kan warna di STNK yang sebelumnya hijau bisa dirubah ke kuning juga tapi kalau di faktur itu nggak bisa jadi pastikan fakturnya ada kalau fakturnya nggak ada itu kemungkinan harganya bisa turun tidak semahal motor Ninja SS Kuning yang ada fakturnya terus untuk Ninja SS Kuning restorasi gimana bang? kalau yang restorasi harganya biasanya agak turun sedikit terus jangan juga ketipu dengan Ninja SS Convertant yang awalnya Ninja R di convert ke Ninja SS warnanya diubah menjadi kuning itu biasanya harganya murah silahkan cari di situs jual beli pasti Ninja SS Kuning yang murah itu biasanya convertan silahkan dicek surat-suratnya jangan sampai tertipu jadi dengan terangkatnya Ninja SS Kuning maka Ninja SS yang lain juga ikut meroket harganya walaupun sebenarnya yang harus dihargai itu yang kuning ya tapi kenyataannya memang yang lain juga ikut terangkat mulai dari Ninja SS Merah SS Merah Zebra Hijau Hijau Zebra itu juga ikut terangkat harganya kalau kondisinya masih bagus dan ada fakturnya terus kalau saya lihat itu ada kuning Zebra seperti ini ini saya kok agak rancu ya apakah motor ini memang keluaran pabrikan atau cuma modifan sticker saja saya kurang paham buat kalian yang punya silahkan komen ya apakah SS Kuning Zebra itu keluaran pabrikan atau cuma modifikasi stiker modifikasi stiker saja saya kurang paham silahkan komen di bawah kalau Merah Zebra Hijau Zebra itu jelas keluaran pabrikan tapi kalau kuning Zebra ini saya malah agak rancu ya apakah cuma modifan stiker atau bagaimana saya kurang paham terus yang selanjutnya kita bahas dari segi desain bodinya jadi seluruh bodinya itu semuanya sama dengan Ninja Air Ninja SS dan Ninja Air itu hanya beda di lampu depannya saja ada yang bilang karbunya beda bang kalau Ninja Air itu karbunya PWL 26 kalau Ninja SS Mikuni 28 silahkan kalian cek sendiri di Ninja SS yang NOS pasti karbunya PWL karena memang PWL Mikuni itu hanya dipakai di Ninja RR baik Out maupun New itu pakainya Mikuni kalau Ninja Naked Ninja MR dan juga SS itu pakainya PWL 26 valetnya sama mesinnya sama 1855 yang beda hanya di lampu depannya saja dulu waktu zamannya itu malah kebalikannya dulu itu Ninja Air yang merajai yang menjadi favorit itu dulu Ninja Air bahkan dulu yang punya lampu bulat itu diganti dengan lampu barong itu dulu ya itu versi zaman dulu tapi kalau sekarang itu kebalikannya Ninja Air lampu barongnya dilepas diganti dengan Ninja SS yang mempunyai lampu bulat kebalikannya karena dulu itu memang kenapa pada suka lampu barong karena dulu itu berpikirnya lebih modern tampilannya itu lebih modern lebih melihat ke masa depan tapi sekarang karena sudah tidak diproduksi lagi maka yang menjadi patokan adalah zaman dulu dan sekarang kebanyakan yang menggunakan Ninja Naked Jaris itu yang stangnya jepit itu semuanya bahkan mayoritas itu sudah diganti dengan stang tracker atau stang touring yang melengkung ke atas dan stang itu lebih cocok dipakein lampu bulat daripada lampu barong itu juga menjadi salah satu faktor kenapa lampu bulat itu lebih diminati selain tampilannya klasik klasik itu asik pokoknya lebih keren sekarang dan sekarang memang mayoritas pengguna Ninja Air lampu barongnya dilepas terus stikernya diganti Ninja SS terus lampunya diganti lampu bulat sekarang trendnya seperti itu jadi kita gak tau ya trend ke depan itu seperti apa dulu trendnya lampu barong sekarang trendnya lampu bulat nanti ke depan trendnya lampu segitiga lampu kotak lampu apa kita gak tau memang perkembangan zaman itu memang seperti itu terbulak balik waktu dulu waktu zamannya Ninja Air itu bahkan harganya itu lebih mahal daripada Ninja SS karena memang variannya lebih tinggi jadi Ninja Air itu sebenarnya stratanya lebih tinggi daripada Ninja SS jadi dulu itu Ninja Air harganya itu dikisaran 27.800.000 kalau Ninja SS hanya 27.600.000 selisihnya 200.000 tapi sekarang berbanding terbalik jadi Ninja Air itu harganya masih stabil di bawah ya kisaran 25 jutaan di bawah 20 juta juga ada tergantung kondisinya terus Ninja SS sekarang harganya di 30 juta ke atas sekarang sudah terbalik begitu pula dengan Ninja yang spot firing Ninja RR harganya stabil di 25 jutaan di bawahnya juga ada kalau Ninja RR old harganya di 30 juta ke atas tergantung kondisinya apalagi yang CBU itu lebih mahal lagi dan sekarang memang trendnya Ninja SS harganya lebih tinggi tampilannya lebih UI dengan lampu bulat dan juga stank tracker atau stank touring tapi saran saya saran saya pribadi ya kepada kalian jangan mengikuti trend karena trend itu bisa habis tapi sesuaikanlah dengan kata hati kalian sesuaikan dengan karakter kalian itu sukanya yang bagaimana kalau kalian suka motor dengan lampu barong seperti Ninja R yaudah pakai itu aja pede aja walaupun yang lain pada menggunakan lampu bulat pakai R aja nggak apa-apa nanti enak kalau mau modif itu nggak terbebani karena nggak ikut-ikutan orang lain kalau kalian suka Ninja RR yaudah pakai RR nggak usah ikut-ikutan orang lain yang pakai RR jadi saran saya pribadi seperti itu nanti lebih enak lebih lost ketika kita mau memodifikasi nggak tergantung pada minat orang lain karena trend itu bisa habis jadi saran saya ikutilah kata hati kalian seperti apa dan sesuaikan dengan budget kalau nggak mampu beli Ninja SS yang sedang tinggi yaudah Ninja R aja nggak masalah nggak mampu RR old ya RR aja nggak masalah sesuaikan dengan budget aja itu saran pribadi dari saya oke mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang Ninja SS yang harganya melambung tinggi menurut saya wajar-wajar saja karena kita nggak tahu trend ke depan itu seperti apa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat buat kalian semuanya jangan lupa tonton terus video-video buat jenimom selanjutnya selamat menikmati